Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Renungan Pagi, hari Senin tanggal 25 Juli 2022. Renungan diberi judul, Pergunakan Waktu Yang Ada. Bacaan diambil dari Efesus 5 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dalam kehidupan manusia, oleh Tuhan diberikan waktu, oleh karena pergunakan waktu yang paling berharga dalam kehidupan kita, lebih berharga dari yang ada pada diri kita. Dalam diri manusia, Tuhan memberi sesuatu yang indah pada hari ini dengan hadiah. Tuhan berikan yaitu tanggung jawab dengan mengetahui bahwa hidup kita dibatasi oleh waktu. Tentunya kita harus mempergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Dalam Masmur 90 ayat 12, demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jangan menyiakkan waktu yang Tuhan berikan. Jangan kehilangan fokus, tidak merasa bahagia, dan lain-lain. Manfaatkan hari-hari yang Tuhan percayakan pada kita. Tuhan memberikan potensi atau kemampuan untuk melakukan sesuatu pekerjaan sesuai dengan talentanya. Kita adalah orang yang terpilih dan ditetapkan oleh Tuhan, memiliki tugas dan tujuan untuk memenuhinya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan ala Bapak kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pagi hari ini Tuhan berkenan hambamu untuk mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana menggunakan waktu yang ada hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Amin.